Bawaslu Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Bawaslu akan selalu hadir di tengah warga untuk melaksanakan tugas wankewenangannya. Salah satu tugas wankewenangannya adalah melaksanakan penyelesaian sengketa pemilihan. Biasanya yang disengketakan dalam penyelenggaraan pemilu adalah mengenai pencalonan ketika peserta pemilu mengadukan permasalahannya ke Bawaslu. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Bawaslu akan selalu hadir di tengah warga untuk melaksanakan tugas wankewenangannya. Salah satu tugas wankewenangannya adalah melaksanakan penyelesaian sengketa pemilihan. Demikian dipadahkan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Erna Kasipiah SAG MSI, Weritakuni Prima TV diselah-selah kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa pemilihan One Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Hotel Ratan Injalan Ayani Pal 5,5 Banjar Masin Selatan, Sabtu 29 Februari 2020. Menurut Erna Kasipiah, penyelesaian sengketa itu dilaksanakan di Bawaslu ketika ada sengketa pemilihan kepala daerah, baik sesama peserta ataupun dengan penyelenggara. Sebelumnya, kadada sistem online dalam menyampaikan laporan. Melalui SIPS, maka akan bisa dilihat ada atau kadadanya laporan. Sedangkan mekanismenya masih sama dengan penyelesaian sengketa sebelumnya, yaitu dengan cara mediasi, bila kadada selesai maka akan dilanjutkan ke peradilan. Sesuai dengan aturan, ada mekanisme tertentu terkait penyelesaian sengketa ini, supaya kadada berdampak pada tahapan selanjutnya, sehingga kadada memerlukan waktu nang lawas. Menurut Erna Kasipiah, banyaknya calon persaurangan atau pasangan calon dalam pilkada, maka rawan terjadinya potensi sengketa, maka berpotensi untuk kadada menerima hasil keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Jika nantinya seberatan peserta pemilu menerima hasil pemilu, uang kadada merasa keberatan, artinya penyelenggaraan ini sudah sesuai dengan perundang-undangan. Ini calon persaurangan ini kan menyerahkan daftar dukungan, ada yang 10 persen sesuai jumlah daerahnya, daftar pemilihnya ada yang 85 persen, 8,5 persen sesuai daftar pemilih di daerahnya. Jadi kalau yang nantikan ada verifikasi faktual terhadap dukungan calon persaurangan, lalu misalnya dalam verifikasi faktual itu KPU menganggap banyak yang tidak memenuhi syarat, lalu berakibat pada dukungan calon ini tidak memenuhi syarat, maka tidak ditetapkanlah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Nah bisa jadi yang bersangkutan merasa keberatan terhadap itu. Sudah melalui mekanisme yang cukup panjang, tiba-tiba nanti pada saat penetapan calon, calon itu dia tidak ditetapkan sebagai calon, karena dianggap tidak memenuhi syarat tadi dukungannya. Nah disitu potensinya, apalagi yang calonnya 4 orang tadi bisa jadi dukungan ganda, eksternal antar calon, belum lagi dukungan ganda internal misalnya, lalu itu ditemukan oleh penyelenggara, lalu dianggap tidak memenuhi syarat, kan bisa jadi berdampak terhadap pencalonan yang bersangkutan. Ini waktu lah Bu nantinya, kalau itu kan September kita, berarti waktunya kalau dia mengadukan? Itu nanti ketika sudah keluar putusan itu 3 hari, maka mereka berhak menyampaikan sengketa ke Bawaslu. Erna Kasipiah menegaskan, biasanya yang disengketakan dalam penyelenggaraan pemilu adalah mengenai pencalonan, ketika peserta pemilu dinyatakan keadaan memenuhi syarat sebagai calon oleh KPU. Biasanya peserta tersebut mengadukan permasalahannya ke Bawaslu. Terima kasih.